Baik, perkenalkan nama saya Maria Margareta Kisiani, kelas C semester 2. Di sini kita akan membahas tentang pengertian media masa dan demokrasi. Yang pertama kita akan membahas pengertian media masa. Di sini secara bahasa, media masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Kata media adalah mencangkup alat atau saluran yang digunakan, sedangkan masa berarti cakupan luas yang bisa dijangkau media itu. Sebagai alat komunikasi, media masa memiliki perbedaan dari segi saluran yang digunakan dan bagaimana pesan itu disampaikan. Perbedaan ini digolongkan beberapa jenis media yaitu media cetak, media elektronik, media online, dan atau dalam jaringan. Semua jenis media memiliki karakteristik masing-masing yang pada tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kemudian isi media masa umumnya terbagi tiga bagian. Ada tiga jenis tulisan yang merupakan produk jurnalistik atau jenis-jenis tulisan jurnalistik yakni yang pertama berita adalah tulisan gambar audio atau video berisi informasi atau laporan peristiwa terbaru. Yang kedua opini, opini disebut sebagai artikel opini adalah tulisan berisi pendapat, analisis, ulasan, atau pemikiran tentang masalah atau isu aktual. Yang ketiga karangan khas. Fitur adalah tulisan berisi gabungan fakta dan opini ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen, novel, layaknya cerpen, dan novel. Foto dan video bernilai human interest termaksud kategori fitur. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Garing 1999 tentang PERS, media adalah sarana menyampaikan informasi yang dilakukan oleh PERS. PERS adalah selembaga sosial atau wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Yang kedua, pengertian demokrasi. Di sini, pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Setara untuk berkonstribusi dalam proses arti, dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal perbuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintah demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warga untuk berpartisipasi secara aktif dan proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau kahlayak, dan kratos artinya pemerintah. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Yang berikut, sesuai dengan pengertian demokrasi, ada pun ciri-ciri demokrasi. Ciri-cirinya sebagai berikut, yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam masyarakat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. Yang keempat, adanya sistem kepartaian. Kepartai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya pemerintah yang sah. Yang ketiga, hubungan media masa dan demokrasi. Di sini hubungan media masa tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting. Dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik dengan bertindak sebagai pengawasan publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan atau dampak yang spesifik dari media baru pada demokrasi dan politik secara umum. Terus, di dalam media terdapat pers di dalamnya yang memiliki fungsi dan tujuannya. Menurut Undang-Undang No. 40-1999 tentang pers, media adalah sarana menyampaikan informasi yang dilakukan oleh pers. Oleh karena itu, pers memiliki peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang pertama, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang kedua, mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, menghormati kebinekaan. Yang keempat, mengembangkan pendapat umum publik opini berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang kelima, melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan sarana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Media bukan hanya segera menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi merupakan bagian dari demokrasi. Media masa berperan aktif dan menegakkan nilai-nilai demokrasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan politik yang dilakukan. Media bukan hanya berperan sebagai pihak mengawasi dan memonitor pemerintah, namun media juga berperan sebagai partisipan yang dapat mempersesuai orang-orang dengan pandangan yang dapat bergabung dalam sebuah debat publik. Yang bagian keempat, media masa sebagai perjuangan politik kemerdekaan. Di sini, pada masa pergerakan kebangsaan, media masa berperan nemukaras rasionalisme dan patriotisme. Selama kependudukan Jepang, media masa tetap berusaha dengan berbagai siasat untuk tetap berpihak kepada perjuangan kemerdekaan meski menjadi suara pemerintah penduduk Jepang. Dan dalam perang kemerdekaan, media masa turut berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di sini, penyebar luasan berita proklamasi ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari rakyat sendiri di dunia internasional. Ada beberapa peran penting media masa pada yang pertama, media sebagai pembentuk opini. Di sini memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik atau pendapat mayoritas masyarakat suatu daerah, negara hingga dunia. Pers memiliki kredibilitas yang membuatnya dipandang terpercaya oleh audiens-audiens, sehingga apa yang disampaikan oleh pers dianggap sesuatu yang benar. Yang kedua, menyadarkan rakyat Indonesia mengenai situasi dan kondisi negara. Karena wilayah Indonesia yang bertentang luas, masih ada rakyat yang belum menyadari bahwa situasi sebenarnya dari negara pada masa pergerakan nasional itu. Yang ketiga, menguatkan semangat juang rakyat Indonesia. Peranan yang sangat besar dalam membagikan dan menguatkan semangat juang rakyat Indonesia, baik ketika meraih kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan tersebut. Baik, kiranya itu saja materi yang disampaikan, materi yang saya sampaikan tentang media masa dan demokrasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!